selamat menikmati Nah tentunya bagi teman-teman Nusantara Sehat atau yang baru bergabung dalam program Nusantara Sehat itu akan ditentu untuk membuat kegiatan inovasi tapi sebelum teman-teman membuat kegiatan inovasi teman-teman harus tahu dulu masalah yang ada di wilayah kerja teman-teman ketika teman-teman belum tahu kemudian teman-teman ingin menciptakan sebuah inovasi atau ingin melakukan kegiatan inovasi maka nanti jadinya tidak akan nyambung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak sesuai dengan program yang ada di wilayah kerja teman-teman oke sebelum kita lanjut membahas tentang inovasi ini alangkah baiknya jika teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe dulu ya jangan lupa like dan tonton sampai habis hingga kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dan informasi-informasi yang penting lainnya Nusantara Sehat sangat identik dengan kegiatan inovasi tentunya jika kita ditempatkan di puskesmas yang sangat terpencil atau puskesmas yang wilayahnya bermasalah kesehatan tentunya disana dinas kesehatan dan puskesmasnya akan bertanya apa kegiatan inovasi teman-teman jawabannya simple inovasi itu tercipta berdasarkan masalah yang ada di wilayah itu jadi kita tidak serta-merta langsung menawarkan inovasi saya ini sedangkan kita belum tahu apa masalah sebenarnya di wilayah kerja puskesmas itu nah disini di channel ini kita akan membahasnya lebih dalam oke oleh karena itu stay tune terus di channel ini ya baik teman-teman saya hanya ingin berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan ketika saya masih dalam penugasan Nusantara Sehat berbasis tim dan ini juga saya pernah melakukannya ketika saya ditugaskan sebagai penugasan khusus individual ya jadi setelah tim itu individual nah inovasi atau pendekatan inovasi yang saya berikan di masyarakat itu tentunya tidak semua sama akan tetapi ada hal-hal yang tentunya saya modifikasi tergantung dari bagaimana tingkatan masalahnya dan apa jenis masalah yang ada di wilayah kerja tersebut disini saya saya ingin berbagi beberapa inovasi yang saya kerjakan saya laksanakan di wilayah kerja saya inovasi yang biasa saya laksanakan itu lebih banyak penyangkut terkait pemberdayaan masyarakat ya jadi sesuai dengan profesi saya yaitu sanitarian atau kesehatan lingkungan itu saya lebih banyak melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti itu jadi inovasi saya ini tentunya tidak serta-merta langsung saya terapkan di masyarakat tanpa berkoordinasi dulu dengan stakeholder dan pemerintah setempat ya karena tentunya mungkin pemerintah setempat juga punya inovasi yang sama ya oleh karena itu kita bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat tentunya disana saya berkolaborasi dengan pemerintah setempat dengan membentuk yang namanya kampung berseri kampung berseri ini singkatan dari kampung bersih sehat dan mendiri ini adalah kolaborasi antara kami tim Nusantara Sehat dengan pemerintah setempat ya untuk kampung berseri ini saya menyisipkan atau saya memasukkan kegiatan-kegiatan inovasi yang terkait profesi saya apa saja kegiatan inovasi yang saya lakukan disitu yang saya masukkan dalam program kampung berseri kerjasama kami dengan pemerintah setempat ya itu yang pertama adalah saya membentuk yang namanya Laskar Pelita ya Laskar Pelita ini singkatan dari Laskar Paduli Lingkungan dan Kesehatan disini siapa-siapa sih yang saya jadikan Laskar Pelita yang saya jadikan Laskar Pelita disini adalah ibu-ibu PKK ya kalau tidak ada ibu-ibu PKK bisa merekrut ibu-ibu dasar Wisma ya disitu saya melakukan pengkaderan melakukan pengkaderan tiap minggu ya tiap minggu di akhir pekan ya itu di hari Jumat biasanya kita atau Puskesmas melaksanakan kegiatan senam ya melaksanakan kegiatan senam setelah senam kita melakukan rapat dan melakukan edukasi ya memberikan edukasi kepada ibu-ibu PKK ini dan membentuk yang namanya Laskar Peduli Lingkungan kenapa ibu-ibu karena terata disana yang paling punya peran aktif itu adalah ibu-ibu ya ibu-ibu rumah tangga suaminya ya tinggal mengikut saja ya jadi kita melakukan pendekatan seperti itu kita berikan edukasi ya kita menyampaikan informasi-informasi terkait kesehatan kemudian tujuan-tujuan terkait Laskar Pelita ya nah setelah itu mereka lah yang apa namanya mereka lah yang membagi informasi atau menyebarkan informasi yang kami berikan kemudian yang kedua inovasi yang saya lakukan adalah membentuk yang namanya bank sampah dimana di daerah tersebut ya sampah-sampah itu kurang diolah atau kurang dikelola dengan baik sehingga pendekatan ini ya disamping terkait masalah mengurangi timbulan sampah itu juga kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat bagaimana cara melakukan pembentukan bank sampah ya itu tadi melalui kegiatan Laskar Pelita tadi nah disitulah saya memberikan materi-materi terkait bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat bagaimana kita melakukan daur ulang ya kan nah setelah itu ya kita berusaha mencari pihak ketiga yang bisa mengangkut sampah misalnya sampah yang tidak bisa kita daur ulang yang membutuhkan mesin ya pabrik ya kita harus bekerja sama dengan pihak luar nah disitu kita apa namanya lebih banyak sebenarnya melakukan daur ulang sendiri seperti kompos untuk plastik-plastik yang bisa dijadikan sebagai hasta karya kerajinan tangan ya kemudian inovasi berikutnya adalah pembentukan kopel di sekolah ya kopel itu adalah komunitas peduli lingkungan apa sih bedanya kopel dengan naskar pelitah ya pada dasarnya tujuannya sama ya yaitu peduli lingkungan ya jadi disini kopel saya bentuk itu di lingkungan sekolah jadi yang menjadi kader dari komunitas peduli lingkungan ini adalah anak-anak sekolah ya khususnya anak sekolah SMA ya di SMA kan itu ada Sakawakti Usada ya kan nah disitulah saya mensosialisasikan kegiatan kopel ini apa-apa sih isi kegiatan kopel ini ya disini ada kegiatan tatap muka ya kegiatan tatap muka dengan memberikan informasi-informasi terkait kesehatan memberikan informasi-informasi terkait teknologi tepat guna ya yang bisa ditarapkan di masyarakat kemudian mengajak anak-anak SMA ini untuk membuat teknologi tepat guna sendiri merancang sendiri teknologi tepat gunanya jadi kita hanya memberikan dasar-dasarnya saja seperti ini tujuannya seperti ini nah setelah itu kita serahkan kepada mereka untuk membuat hasta karya itu apa yang akan mereka buat untuk bisa digunakan di masyarakat seperti itu contohnya ya kami memberikan edukasi ya memberikan materi terkait larva trap ya yaitu perangkap larva nyamuk ya karena disana banyak nyamuk nah disitu kita apa namanya mensosialisasi kan bagaimana cara membuat larva trap tentunya kita berikan juga dasar-dasarnya nyamuk-nyamuk yang bisa kita apa namanya tangkap menggunakan larva trap itu ya nah disitulah mereka terinspirasi disitu dan membuat apa namanya membuat teknologi tepat guna sederhana juga kemudian setelah itu masih di kegiatan sekolah ya itu kami melakukan kegiatan kampanye dan pekan CTPS di sekolah nah kalau ini itu khusus untuk sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama ya jadi kita programkan kita programkan tiap minggu ya itu guru-guru ya kita kerjasama dengan UKS untuk melaksanakan kegiatan kampanye CTPS dan pekan CTPS di sekolah kita tentukan jadwalnya kapan dengan pihak sekolah dengan guru UKS nya kemudian ya kita melaksanakan serontak disitu ya seperti itu jadi kita harus banyak-banyak melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan seperti itu kemudian penyuluhan terkait HSP Higien Sanitasi Pangan dimana anak sekolah anak SD anak ya anak SD khususnya itu jenjainnya biasa jenjain sembarangan oleh karena itu kita melakukan penyuluhan dengan pendekatan praktek ya jadi kita biasa bermain ular tangga ya bermain ular tangga kemudian bermain ya sambil belajar nah sambil memperhatikan nah disitu apa namanya anak anak-anak sekolah ini ya tertarik dan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut ya berbeda dengan penyuluhan biasanya ketika kita melakukan penyuluhan yang seperti biasanya itu anak-anak kurang menikmati kurang enjoy makanya kita modifikasi kita memberikan permainan-permainan sehingga anak-anak apa namanya mau atau antusias untuk mengikuti kegiatan namanya anak SD kan mereka masih senang untuk bermain-main seperti itu kembali ke inovasi di masyarakat disitu setelah kita melakukan pemicuan namanya kegiatan SDBM itu kan ada pemicuan kita membentuk yang namanya komite SDBM atau biasa juga di daerah lain itu namanya Satgas SDBM nah itu diambil dari beberapa orang natural leader yang bisa menjadi contoh di masyarakat untuk kita kader sehingga komite SDBM inilah yang nantinya akan bekerja di lapangan jadi bukan semua pekerjaan itu kita yang harus turun tangan tapi kita melakukan pemberdayaan bagaimana masyarakat sendiri bisa mempengaruhi masyarakat lain-lain untuk hidup bersih dan sehat karena kalau semua tergantung dari kita itu tidak akan jadi atau tidak akan sukses pemberdayaannya oleh karena itu kita harus mampu dan bisa untuk mengajak atau merangkul mereka sehingga mereka bisa mandiri dan beberapa wilayah tempat tugas saya saya telapkan yang demikian ya inovasi berikutnya adalah kursus TFU kursus untuk pengelola tempat dan fasilitas umum serta tempat pengelolaan makanan kenapa ini saya laksanakan karena rata-rata setelah kita melakukan inspeksi tempat dan fasilitas umum serta inspeksi dan pengelolaan makanan itu kita melihat banyak dari pengelolanya atau pemiliknya juga itu masih kurang pemahamannya terkait itu oleh karena itu kita memberikan mereka edukasi dalam bentuk pertemuan disitu kita persiasan mereka dengan piagam tentunya dalam pertemuan seperti itu kita harus tahu kita harus tahu seberapa banyak sih pengetahuan mereka terkait tempat pengelolaan pangan atau tempat pengelolaan makanan dan tempat dan fasilitas umum bagaimana pemahaman mereka disitu kita melakukan pertest dan post test setelah itu kita berikan mereka edukasi kita berikan mereka edukasi sehingga mereka bisa paham disitu sehingga kita lihat dari nilai post testnya alhamdulillah banyak yang awalnya awalnya mereka masih kurang paham dan setelah post test mereka alhamdulillah luar biasa perubahannya sehingga kita bisa melakukan percontohan kita menerapkan percontohan di antara mereka kita memberikan mereka tantangan terkait TFU dan TPM misalnya untuk TFU anggaplah TFU nya disini sekolah kita memberikan mereka tantangan menjadi sekolah percontohan sekolah sehat sekolah sehat percontohan kemudian untuk TPM kita lihat kantin atau apa warung makan kita lihat TPM favorit TPM sehat jadi kita berikan penilaian penilaiannya itu bisa dilaksanakan ketika HKN ketika kita menjelang hari kesehatan nasional kita bisa melakukan penilaian dan diumumkan pada saat HKN atau 17 Agustus juga bisa tergantung dari bagaimana teman-teman mensehati momen-momennya seperti itu sama dengan Laskar Pelita sama dengan Komite STBM mereka akan lebih banyak termotivasi ketika kita melakukan lomba kita melakukan lomba untuk Komite STBM siapa yang paling banyak mengajak warga untuk bisa mengakses jambanya sehat nah itu kita melakukan lomba kita melaksanakan lomba dan kita umumkan ketika momen hari kesehatan nasional seperti itu jadi itulah beberapa kegiatan inovasi yang saya lakukan di penempatan oke seperti itu kegiatan inovasi inovasi yang pernah saya laksanakan di penempatan dan ingat teman-teman sekali lagi bahwa inovasi itu bisa kita buat kita laksanakan sesuai dengan masalah-masalah kesehatan di wilayah kerjanya kita jangan sampai teman-teman membuat inovasi yang tidak dibutuhkan sama sekali oleh masyarakat sehingga ya sia-sialah inovasi yang teman-teman lakukan Alhamdulillah selama ini tempat-penempatan saya dengan menerapkan inovasi-inovasi dengan pendekatan seperti itu sudah banyak hasil yang bisa diperoleh contohnya sudah beberapa desa ODF kemudian ada kampung yang sehat kampung berseri seperti itu intinya disini bagaimana teman-teman bisa bekerja sama dengan lintas sektor jangan bekerja sendiri lakukan pemberdayaan sesuai dengan profesi teman-teman oke sekian dulu dari informasi yang saya sampaikan bagian teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman yang lain semoga video ini bermanfaat bagi video ini baik teman-teman jika teman-teman masih atau ada masukan saran ya atau ada inovasi-inovasi yang sebenarnya teman-teman miliki silahkan ditulis di kolom komentar sehingga kita bisa sharing informasi dan tukar pengalaman yang nantinya bisa kita gunakan di tempat tugas kita dan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik oke sekian video saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati